Intro Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 1 Pada video kali ini kita akan belajar tema 8 Subtema 1, pembelajaran 6 Mari membaca dengan nyaring Siang hari yang cerah Hari ini Lani sangat gembira Lani bermain peta umpet Bersama teman-teman Matahari bersinar cerah Cuaca cerah menambah semangat Lani mencari teman yang sembunyi Malam bercabur bintang Malam ini terlihat cerah Lani duduk di serambi rumahnya Bintang bertaburan di langit yang gelap Angin bertiu pelan dan udara terasa Sejuk Nah coba tuliskan perbedaan antara Peristiwa siang dan malam Peristiwa siang Matahari bersinar cerah Kemudian cuaca cerah Peristiwa malam Bintang bertaburan di langit yang gelap Dan angin bertiu pelan Dan udara terasa Sejuk Indahnya siang dan malam Lani semakin mengerti perbedaan siang dan malam Lani berlatih mencocokkan gambar Kemudian Lani berlatih menuliskannya menjadi cerita Nah coba kita lihat gambar yang pertama Ini ada gambar malam dan siang Kita tarik dengan Tekst yang nomor 3 Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari untuk kebaikan kita Kemudian gambar yang kedua Ini Siti dan teman-teman sedang Belajar di sekolah Maka kita tarik Dengan teks yang pertama Belajar di sekolah Diterangi sinar Matahari Gambar yang ketiga Ini terlihat Siti Lani dan Dayu sedang bermain di Halaman Anakkah teks yang tepat Iya saat cerah Kita bisa bermain di halaman bersama teman-teman Kemudian gambar yang keempat Ini Benny sedang belajar Menggunakan lampu belajarnya Berarti teks yang paling tepat adalah Jika matahari terbenam Kita diterangi oleh lampu untuk Belajar Kemudian gambar yang terakhir Ini Siti sedang tidur Dia diselimuti oleh selimut yang hangat Jadi teks yang paling sesuai tentu saja Yang keempat Selimut melindungi tubuh kita Dari dinginnya Malam Nah sekarang salinlah kalimat Sesuai urutan yang sudah kamu susun Kamu boleh menambahkan kalimatmu sendiri Berilah judul Untuk melengkapi ceritamu Nah ini hanya contoh ya Kegiatan di siang dan malam hari Tuhan menciptakan siang dan malam dalam satu hari Untuk kebaikan kita Kita belajar di sekolah Diterangi sinar matahari Saat cerah Kita bisa bermain di halaman Bersama teman-teman Jika matahari terbenam Kita diterangi oleh lampu Untuk belajar Saat tidur Selimut melindungi tubuh kita Dari dinginnya malam Kita harus bersyukur Atas semua nikmat Yang diberikan Tuhan Lani telah selesai menulis ceritanya Ia akan membacakan ceritanya Di depan kelas Lani tampil percaya diri Ia membaca cerita Dengan intonasi yang benar Teman-teman senang mendengar cerita Lani Siang ini matahari bersinar Tidak terlalu terik Angin bertiup sepoi-sepoi Udara terasa sejuk Lani mengajak teman-teman Bermain di lapangan Mereka bermain Sambil mengukur panjang lapangan Masih ingatkah kalian Cara mengukur panjang Cara mengukur panjang Dengan satuan tidak baku Tuliskan hasil pengukuranmu Dalam tabel di bawah ini Tuliskan juga hasil pengukuran temanmu Tabel hasil pengukuran panjang Tepi lapangan sekolah Nah misalkan saja Nama siswa yang pertama adalah Humam Hasil pengukurannya 50 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Lidi Kemudian yang kedua Dinda Hasil pengukurannya 250 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Jengkal Kemudian yang ketiga Raya Hasil pengukurannya 45 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Depa Empat Nama siswanya adalah Bara Hasil pengukuran 35 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Langkah Lima Belah Hasil pengukuran 43 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Depa Enam Noval Hasil pengukuran 36 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Langkah Tujuh Adi Hasil pengukuran 248 Satuan tidak baku yang digunakan Jengkal Delapan Najwa Hasil pengukuran 49 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Lidi Sembilan Randy Hasil pengukuran 34 Satuan tidak baku yang digunakan Adalah Langkah Sepuluh Tika Hasil pengukuran 44 Satuan tidak baku yang digunakan adalah Depa Bagaimana hasil pengukuranmu? Apakah berbeda dengan hasil pengukuran temanmu? Iya Tentu saja berbeda Karena Satuan tidak baku yang digunakan Juga berbeda Panjang Lidi Jengkal Gepa Dan Langkah Setiap anak juga Berbeda Hasil pengukuran menjadi berbeda Karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda Urutkan hasil pengukuranmu Mulailah mengurutkan dari yang paling kecil Tabel urutan hasil pengukuran panjang tepi lapangan sekolah Satu Rendi Hasil pengukuran dan satuan yang digunakan 34 langkah Dua Barat Hasil pengukuran dan satuan yang digunakan 35 langkah Tiga Noval Hasil pengukuran dan satuan yang digunakan 36 langkah Empat bola Hasil pengukurannya 43 depa Lima tiga Hasil pengukurannya 44 depa Kemudian yang keenam raya Hasil pengukuran dan satuan yang digunakan adalah 45 depa Tujuh Najwa Hasil pengukurannya 49 Lidi Delapan humam Hasil pengukurannya adalah 50 Lidi Sembilan adi Hasil pengukurannya 248 jengkal Yang terakhir Dinda Hasil pengukurannya 250 jengkal Nah hasil pengukuran tadi hanya sebuah contoh ya Kalian bisa menyesuaikannya sendiri Dengan nama teman-teman kalian Sesuaikan juga hasil pengukurannya ya Hasil pengukuran menjadi berbeda Karena satuan tidak baku yang digunakan pun berbeda Hasil pengukuranmu harus dituliskan secara benar Begitu juga hasil pengukuran temanmu Tulislah secara benar Berperilaku benar sesuai dengan sila kelima Pancasila Masih ingatkah kalian bunyi sila kelima Pancasila? Tuliskan huruf yang hilang dari kata-kata di bawah ini Nah apakah kalian masih ingat bunyi sila kelima Pancasila? Iya keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Jadi kata yang pertama adalah keadilan Huruf yang hilang adalah A I, L, dan N Kemudian kata yang kedua adalah Sosial Berarti huruf yang hilang adalah S I, dan A Kata yang ketiga adalah bagi Berarti huruf yang hilang A dan G Kemudian kata yang keempat Seluruh Huruf yang hilang adalah S U, R, dan H Kata yang kelima adalah rakyat Huruf yang hilang adalah A, K, dan T Kata yang keenam Indonesia Berarti huruf yang hilang D, O, S, I, dan A Kalian memang hebat Bu guru memberikan teka-teki kata Lani dan teman-teman berusaha memecahkannya Mereka mencari bunyi sila kelima Pancasila Mereka juga mencari simbol sila kelima Pancasila Ayo kita bantu Lani menyelesaikannya Beri warna merah untuk bunyi sila kelima Temukan juga simbol sila kelima Pancasila Beri warna hijau Untuk simbol sila kelima Nah coba kita lihat ya Kita cari dulu untuk bunyi sila kelima ya Berarti kita beri warna merah Keadilan Kemudian Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Nah sekarang untuk simbol sila kelima Kita beri warna hijau ya Padi Dan Kapas Lani senang menggambar Kali ini Lani akan menggambar padi dan kapas Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima Pancasila Warnai gambarmu dengan crayon atau pensil warna Nah hasilnya Seperti ini Oke Sampai disini dulu video kali ini ya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax